Terima kasih telah menonton! Beri gak pertemuan pertama? Ampsest banget sih. Lah, lo gak tau. Ini kan mata kuliahnya pas Sitorus. Mitosnya nih ya, dia selalu ngasih vislisan di pertemuan pertama. Dan kalau lo gak bisa jawab, fix kelar hidup lo. Ah, probabilitas itu mah. Pemunan gue udah pilih kan juga kecil banget. Eh, lo pas sekarang ya. Ya, selamat siang. Apsen nomor 17. Apa pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan. Bagaimana ekonomi berubah dengan pengaruhi seluruh masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya ya, nomor 26. Apa peranan pemerintah dalam ekonomi makro? Peran pemerintah dalam ekonomi makro menurut saya sangat penting, Pak. Diantarnya melalui pekerjaan makro, kebibalanan fiska, dan kebicaraan ekonomi rasional. Menurut saya, namanya permintaan dan penawaran agregat menyebabkan pernekarunan kita yang terkembang ini masuk ke dalam negara pemasan tanpa ujung. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam memutuskan makanan ke ini. Maksud, masuk. Itulah mengapa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi, Pak. Pak, menurut saya arah pembangunan pemerintah saat ini sangatlah tidak tepat sasaran. Contoh yang paling nyata adalah apa yang terjadi di Papua. Masalah yang paling besar adalah gisi buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pemerintah justru membangun ribuan kilometer jalan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya, karena saya cinta, Pak, dengan negeri ini. Dan saya merasakan ada ketidakadilan yang sangat besar yang dirasakan oleh saudara-saudara saya di Papua. Hmm, ketidakadilan ya? Kalau sekarang kau kuminta keluar dari kelas ini, terima nggak? Ya, jelas saya tidak terima, Pak. Karena saya membayar uang kuliah yang sama dengan teman-teman saya di sini. Dan belajar adalah hak saya di sini. Begitu juga lah masyarakat Papua. Mereka bayar pajak sama seperti kita. Tapi mengapa mereka tidak berhak merasakan pembangunan yang sama seperti kita? Ya, tapi pada intinya adalah arah pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran, Pak. Masalah yang terjadi adalah gisi buruk. Ada kelaparan. Tetapi pemerintah justru membangun jalan. Sesimpul itu, Pak. Jadi menurut kamu, kalau dana pembangunan itu kita alihkan ke bahan makanan, obat-obatan, maka masalah di Papua akan selesai? Itu yang mereka butuhkan, Pak. Oke, siapa yang setuju dengan pendapat beliau? Kamu? Kenapa tidak setuju? Mohon izin, Pak. Saya beserta keluarga pernah menetap selama 5 tahun di Papua karena mengikut ASM dapat penggunaan di sana. Dan jujur, Pak, saya kaget. Ternyata, di Indonesia masih ada daerah-daerah berpenduduk yang sangat terisolasi di era modern seperti saat ini. Daerah-daerah yang bahkan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau kapal kayu kecil. Penduduk-penduduk di daerah seperti itu sangat sulit mendapatkan bantuan di saat mereka sangat sedang kebutuhan. Saya pikir kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka kasus-kasus seperti gizi buruk itu akan terus terjadi, Pak. Itulah yang menjadi pokok permasalahannya. Mau sebanyak apapun bahan makanan dan obat-obatan yang kita kumpulkan, gak akan selesai masalah gizi buruk jika masih ada wilayah Papua yang aksesnya tertutup. Ini sebenarnya soal mindset. Kita yang hidup di Jakarta terbiasa melihat pembangunan jalan sebagai solusi atas membutuhkan jumlah kendaraan. Jadi wajar dengan mindset seperti itu ada yang menganggap pembangunan jalan di Papua adalah hal yang sia-sia. Karena jumlah kendaraan di sana tidak sebanyak di Jakarta. Tapi itu keliru. Karena jalan adalah penghubung mereka ke dunia luar yang selama ini sulit mereka dapatkan. Saudara ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Saya mohon maaf. Jangan minta maaf. Ini negara demokrasi, bukan tirani. Justru itulah yang saya harapkan dari seorang mahasiswa. Kritis dan idealis. Tetapi alangkah baiknya jika sifat kritis dan idealis itu dibekali dengan pengetahuan yang komprehensif. Untuk itulah kalian kuliah di sini. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah teori Adam Smith. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.